Halo sahabat Toto, balik lagi bareng gue, Des dan Nabil. Kali ini kita... Masih di gias. Masih, masih di gias. Kita kelihatan banget. Iya. Dan kita akan bahas hal yang cukup spesial. Yes. Yaitu kita cek mobil performance. Iya. Ini mungkin jadi salah satu kelas yang paling hot sekarang. Semenjak keluar mobil listrik yang performance gitu. Betul. Yes. Yaudah, kita akan bahas tiga mobil yaitu ada IONIQ 5N, Civic Type R, dan GR Corolla. Kita akan bahas dari tiga perbandingan nih. Ada mesin, desain, dan harga. Iya. Kita bahas-bahas otoy aja. Ikuti terus video ini. Sampai. Kita udah ada di input. Toyota. 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 Nah, kali ini kita tuh mau bahas performance car. Apalagi kemarin baru aja ada yang launching, yes. Betul. Kenapa kita mau bahas performance car ya, karena itu tadi. Jadi, pilihan performance car di Indonesia dengan harga yang mirip-mirip, itu makin banyak. Iya. Nah, salah satunya itu di belakang kita ini. GR Corolla. Terus ada Honda Type R. Betul. Civic Type R. Civic Type R. Sama si 5N itu tadi. Betul. Kita bakal coba diskusi lah ya. Kita bakal bedah. Bahas-bahas so tau. Ya, kita bakal bahas dari desainnya, mesinnya, dan harganya. Lebih worth it yang mana gitu. Nah, karena bumbu kita udah di depan, GR Corolla, kita bahas desain. Nah. Bagian pertama adalah kita bahas desain. Kalau lu, yes, milih nih di antara tiga tadi mobil. Di antara dari GR Corolla, Civic Type R, sama Hyundai 5N. Nah, lu pilih yang mana? Kalau desain, gue lebih suka ini sih. Bagi gue, lebih agresif aja looks-nya. Iya sih. Dia juga lebih rendah ya. Dari semua mobil yang kita bahas tadi. Kayaknya mobil ini punya ground clearance yang paling rendah. Iya. Terus juga dengan apa namanya? Wing-nya. Wing-nya. Wing-nya gede. Terus pokoknya juga semok banget lah. Iya sih. Iya, pokoknya dari semua mobil, gue kayaknya sukanya ini kalau desain dari tiga itu. Kalau Mas Nabil apa? Kalau gue beda nih sama dia. Nah, apa tuh? Gue tuh lebih suka sama desainnya 5N. 5N. Sebenarnya gue ya, jujur ya, gue sama IONIQ 5N biasanya tuh gak terlalu suka. Sama? Iya. Tapi begitu 5N itu keluar, tuh keren banget sih. Desainnya tuh lebih, lekukannya tuh lebih tajam, lebih jelas. Terus banyak-banyak body kit-nya kan dia. Iya, iya. Ada body kit-nya, terus melek-nya juga beda kan. Jadi lebih oke gitu, lebih kesan agresifnya dapet. Betul. Dalamnya juga joknya udah, semuanya sebenarnya joknya udah model banget semua ya. Iya, jok depan. Iya, iya. Jok depannya udah model banget yang udah sporty banget. Betul. Tapi entah kenapa kalau gue, itu udah hot N sekali ya. Interior gue setuju. Kalau interior, 5N lebih mantep ketimbang tiga mobil itu ya. Tapi tiga-tiganya juga bagus. Type R juga sebenarnya bagus ya. Type R tuh sebenarnya bagus. Tapi ada salah satu masalah menurut gue. Apa? Desain dalamnya sama kayak Civic yang biasa. Iya, gak dibedain ya. Gak ada bedanya, iya bedanya paling joknya aja gitu. Tapi dari trim interiornya itu, dashboardnya tuh sama. Sama mobilnya. Kalau Corolla dan 5N kan beda. Beda. Yang kelihatan beda banget tuh di Ioniq 5 dan Ioniq 5N. Beda banget. Beda banget. Model setirnya aja beda ya? Dari model setir, center konsol, dashboard, depan. Menurut kalian dari tiga mobil itu, desain paling bagus yang mana? Kita lanjut, Bas. Mesin? Mesin ya. Mesin di bootnya? Honda. Iya, bootnya Honda aja. Oke. Sekarang kita bahas mesinnya atau performanya nih, Yas. Betul. Kita udah di belakang Type R, Honda Type R. Civic Type R kalau nanti. Iya, Civic Type R. Ini lagi dipajang. Kayaknya dia lagi kerja sama sama ini ya, Hot Wheels ya? Honda lagi kerja sama Hot Wheels. Kita bahas apa dulu, mesin yang mana dulu nih? Ini aja, tuan rumah. Tuan rumah. Kita bacain nih. Bacain, bacain. Kita bacain ya, biar gak salah nih, Sambat Tobok. Si Type R itu mesinnya 2000 cc. Turbo. Turbo? 2000 cc turbo. Tenaganya itu bisa 319 PS. 319 dayakuda. Yes, dayakuda. Torsinya 420 Nm. Kenceng ya? Kenceng. Kenceng-kenceng. Itu ini dipadukan nih, mesinnya dipadukan dengan transmisi manual 6 percepatan. Manual 6 percepatan. Disalurkannya, tenaganya ke roda depan. Oh, dia front wheel drive. Ini jadi salah satu dari yang 3 bus tadi. Dia yang geraknya tuh cuma gerak. Iya, dua roda doang. Dua roda doang. Gerak depan lagi ini. Sementara yang lainnya itu semuanya all wheel drive. Lanjut, kita bahas si GR Corolla aja dulu. Yang GR Corolla kan udah di mention juga tuh tadi. Dia punya penggerak 4 roda. GR4 namanya. Iya, GR4. Yes, namanya GR4. Itu tenaganya berapa? Tenaganya, mesinnya nih. Oh, mesin dulu. Mesin dulu ya. Mesinnya tuh 1600 cc. Oh, 1,6 liter doang. Yes, 1600 cc. Turbo. Oh, turbo. Turbo. Tapi yang hebatnya itu cuma 3 silinder. Wah, bayangin. Gak kalah sama Agia. Iya. 1600 cc. 3 silinder. Tenaganya, yes. Tapi gak main-main. 300 cc. Tenaga daya kuda. Betul. Torsinya nih, yes. Apa? 370 Nm. Sebenarnya kalau secara... Kalau hitung-hitungan? Hitung-hitungan ya. Harusnya... Tenaga lebih gede dia. Torsi juga lebih gede dia. Gitu. Tapi dia bisa nyamain dengan... Dengan all-wheel... Iya, dia kelebihannya tuh karena all-wheel drive-nya itu. Jadi mobilnya lebih nge-grip. Iya. Gitu. Belok-belok juga harusnya lebih enak. Gak kebanting. Yes. Terus yang paling baru. Paling beda. Paling baru dan paling beda. Karena dia mobil listrik. Mobil listrik. Itu ada Hyundai Ioniq 5N, sahabat koto. Hyundai Ioniq 5N yang baru banget diluncurin di Gias 2024. Betul. Di Indonesia ya, untuk di Indonesia. Karena mobil ini tuh udah ada sebelumnya. Iya. Dan udah ikut sering balapan juga. Dan ketiga mobil ini tuh punya prestasi masing-masing. Betul. Ini tuh... Setiap hari ini ya, dikenal rajanya dulu, rajanya Nurburging. Oh, Nurburging dia. Iya. Salah satu pencatat waktu tercepat di sana. Untuk mobil combustion engine. Bensin mobil. Bensin. Tapi kalau mobil listrik? Nah, ini kita bahas dulu. Si Hyundai Ioniq 5N itu dibekali baterai 84 kwh. 84 kwh. Kwh. Baterai. 84.000. Yes. Gede juga ya? Nah, iya. Ditambah lagi dia dual motor. Oh, disalurin depan belakang tuh motornya beda-beda. Dual motor, tenaganya yes. Berapa tenaganya? Berapa? Ini hampir dua kali lipatnya dari mobil yang tadi semua. Berarti 600-an. Yes. Tepatnya 650 PS. 650 daya kuda. Torsinya ya 770 Nm. 770 Nm. Nah, kalau mobil listrik kan dibanding mobil bensin adalah keunggulannya akselerasi. 0,100-nya. 0,100-nya. BPN berapa? Berapa, berapa? 3,4 detik. Nah. Baru nge-zip aja udah cepet. Udah, udah 100. Iya, udah 100, 3,4 detik. Jadi, emang kalau mobil listrik tuh keunggulannya itu ya. Torsinya instan, tenaganya juga instan. Akselerasinya cepet, tapi terbatas di speed. Iya, speed-nya kalau 5N itu di 260 km per jam. Di limit lah. Di limit, iya. Tapi kita sebagai penikmat mobil-mobil. Iya, yang performa tinggi lah hitungannya kayak gitu loh. Ini benar-benar ada hadirnya si 5N itu jadi makin banyak pilihannya. Kalau disuruh pilih dari tiga itu, pilih mana? Antara 5N, Civic Type R, dan GR Corolla. Ya kalau mesinnya udah jelas, 5N itu kalau kata apotek, enggak ada obat. Ayo, tutup dong. Tutup, tutup. Apoteknya tutup. Kalau gue juga 5N. Iya. Enggak bisa dipungkiri sih itu. Sekarang eranya juga, eranya menuju ke sana. Mana mobil listrik juga lebih murah kan pasti ya. Iya. Untuk daily ya, bukan harga. Iya, daily pajak. Ngomong-ngomong soal harga, kita bakal bahas harga. Iya. Di boot selanjutnya. Oke. Kita... Ini dia, mobil yang baru diluncurin. Salah satu bintang dari Gias 2024. Iya. Ini disclaimer dulu, kenapa dipagarin gini? Karena ini unit dari Australia, kalau nggak salah. Iya. Dia CBU Australia. Sebenarnya yang... Yang dibikin di Indonesia, ada juga dipamerin. Warna putih ya di belakang. Nah, kita bahas harganya ya. Ini gokil harganya semua ya. Menurut gue ini perang, benar-benar perang. Iya. Siapa sih yang duluan? Iya. Kalau berdasarkan urutan, harusnya tuh Civic dulu ya. Iya. Civic dulu, baru GR Corona keluar, baru dia keluar. Ini terakhir, paling akhir lah ini. Civic harga berapa? Civic harganya 1,4 M sekian lah. 1,4 M. Yes. Kalau disebutin sendirian, kesannya mahal. Iya. Tapi kalau udah nyebutin GR Corolla, berapa? GR Corolla itu 1,3 miliar... 1,3 M. Ya, 1,36. Kalau ini? Kalau ini? Kalau ini? 1,3 M. 1,3 M. Di bawah harga 2 mobil yang tadi. Betul. Dengan tenaga yang lebih gede. Iya. Tapi ini kenapa bisa murah? Karena dirakit di Indonesia. Iya. Ini udah CKD. Jadi dari mobilnya, dari baterainya juga ya. Iya. Semuanya dirakit makanya bisa murah. Bisa murah. Siapa tahu GR juga bisa murah. Iya. Ya, GR Corolla itu murah. Time R juga bisa murah kalau dirakit. Sebenarnya ada satu lagi ya, yang baru diluncurin juga sebenarnya. Walaupun bukan kita masukin ke list ya. Iya. Honorable Mention. Iya. Karena harganya hampir mepet juga sebenarnya. Mirip. Beda lah. Beda berapa? Iya. Ya, dikit lah bedanya. Itu di ariaris, sahabat Toto. Yang fast lift. Iya. Dengan harga 1,1. Yes. 1,1. Iya. 1,1 itu ditambah dia sekarang ada dua pilihan transmisi kan. Iya. Ada manual. Ada matic. Ada matic. Karena waktu dulu pertama kali muncul kan. Kan cuma manual aja kan, sahabat Toto. Iya, iya. Cuma manual doang. Yes. Sekarang udah bisa matic. Ngebut-ngebutan tuh pake matic itu. Tapi maticnya simbity. Hmm, biasanya sih aturan dual class sih. Aturan ya. Gue juga belum ngecek lagi itu. Baru ditulis manual dan matic itu doang ya. Jadi kita nanti cek-cek aja lah. Mungkin kalau nanti ada infonya ya ditaruh di sini lah. Di sini. Editor, editor. Mau 5N, mau Type A, specific Type R, mau GR Corolla. Itu semuanya bagus sebenernya. Bagus semua deh. Ini mah subjektif kita aja. Masing-masing. Dan so-taunya gue dan Mas Nabil. Kayaknya lebih so-taunya gue sih. Kami semua mobil itu bagus lah. Iya, semua mobil itu bagus. Tergantung pilihan atau selera masing-masing. Betul. Lebih suka yang listrik atau yang bensin biasa. Lebih suka yang front wheel drive atau yang all wheel drive. Nah itulah. Banyak pilihannya. Banyak pilihannya. Makanya di harga segitu udah bisa pilih banyak mobil. Iya, makanya itu jadi tempur hot banget sih menurut gue. Performance car bisa banyak pilihan. Iya. Gak cuma itu-itu doang. Yang gak cuma brand Eropa. Iya. Dulu kan cuma kayak Ferrari, Lando, M4, M3, BMW, M3, sekarang brand-brand Asia. Jepang. Jepang, Korea. Korea. Udah bisa. Jadi buat kalian yang mau beli, pusing-pusing dan. Iya. Terserah. Salah mau beli yang mana. Ya, udah. Ya udah. Cukup sekian video kali ini. Kalau kalian punya pendapat yang berbeda dari kami, kalian bisa cek aja nih. Eh, cek aja. Tulis kolom komentar. Menurut kalian, lebih keren yang mana, lebih suka yang mana, lebih irit yang mana, bisa kalian bahas juga. Irit, gak mikir irit gak mobil ini, Wak? Iya. Iya, udah. Oke. Follow social media, Auto Project di TikTok dan Instagram. Subscribe, subscribe. Subscribe juga channel kita biar tau ada video terbaru dari kita. Betul. Auto Project. Bikin mobil. Auto Project. Terima kasih. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax